Al-Fatihah 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 suko paring sesulang piwuruk piwucal tentu nipun monggoh klub nyanyi sami kita rasakan dengan saat itu hasil saking pengawasan nikomangke kita betul langkot terapakan dalam hidup dan kehidupan semantanlah mengkatakan kira ngomong pangpunen kaulah akhiri bilaid taufik walidayah Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Hai Alhamdulillah Alhamdulillahirrohabilalamin wassalatu wassalamu'asra'firullah Nabiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabi asma'in nama batu yang saya hormati para sepuh para bini sepuh yang saya takdini para alim ulama wabil khusus Kiai Haji Muhammad Tayyipur Mawadi dari Purworejo yang nanti kita sama-sama kita tunggu-tunggu tausiyahnya yang saya hormati Bapak Camat Mudang Rejo atau yang mewakili beserta Porkom Bincang yang mewakili Bapak Apolsek dan Bapak Andan Ramil yang saya hormati takmir masjid ala Yahya dan sekena panitia penyelenggara majlis taklim ini dan semua jamaah yang berbahagia marilah kita bersama kembali bersyukur ke Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita di majlis ini dalam keadaan sehat walafiat selanjutnya salam dan salawat mari kita hantarkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang senantiasa kita nantikan sahabatnya di yaumul akhir mengawali sambutan ini kami pertama-tama saya mohonkan izin Bapak Bupati Karanganyar Bapak Dokter Anders Haji Juliet Mono Magister Management tidak bisa hadir di tengah-tengah kita maka beliau mengutus kami tidak berkeserah untuk mewakili untuk itu kami sampaikan salam beliau kepada Bapak Ibu semua jamaah di sini dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga Bapak Ibu semua yang hadir di sini senantiasa sehat walafiat guyuk rukun murah rezeki yang manfaat barokah dunia akhirat selanjutnya Bapak Bupati memberikan apresiasi yang tinggi atas terselenggaranya pengajian ini majelis taklim ini karena sesuai dengan misi Bapak Bupati yang kelima yaitu memajukan kehidupan sosial budaya dan agama salah satu bentuk kepedulian beliau untuk membawa karanganyar yang lebih sejahtera adalah menitikberakan kepada peningkatan kehidupan keagamaan untuk itu beliau memberikan apresiasi yang tinggi pada panitia dan selanjutnya mari kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakuan kita meningkatkan pengajian-pengajian menyelenggarakan majelis seperti ini untuk senantiasa membawa kita ke arah yang lebih baik di dalam menghayati kehidupan beragama Bapak Ibu sekalian kami informasikan bahwa pada tahun 2017 ini tepatnya pada tanggal 18 November 2017 pemerintah Kabupaten Karanganyar genap berusia 100 tahun atau satu kata dan banyak prestasi-prestasi yang telah diraih dan kami informasikan beberapa waktu yang lalu Bapak Bupati ke Jakarta, ke Istana untuk menerima anugrah pertama adalah pemerintah berkinerja terbaik se-Indonesia yang kedua Bapak Bupati juga menerima anugrah Satya Lancana Bakti Prajanugrah itu sebagai tanda Bapak Bupati merupakan salah satu Bupati terbaik se-Indonesia maka untuk itu mari kita doakan Bapak Bupati tetap istiqomah dan memimpin Kabupaten Karanganyar menuju Kabupaten Karanganyar yang maju dan sejahtera yang terakhir kami ke sini juga dibawain oleh-oleh oleh Bapak Bupati pada panitia kami mohon merapat ini ada bantuan dari Bapak Bupati mohon diterima Bapak semoga barokah iya iya amin iya 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 saya kira itu saja dari kami kurang lebihnya mohon maaf akhir-akhir kekalam wabilya defik waldaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalikumsalam warahmatullahi wabarakatuh datuh ah 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 not Neither dua lum masa europe awak tua em i Terima kasih.